Acara penyerahan dan lepas sambut Pangdam 12 Tanjung Pura dari Majen TNI Ahmad Supriyadi kepada Majen TNI Herman Asaribab berlangsung pada Jumat malam lalu. Acara yang berlangsung di halaman Makodam ini diisi dengan penampilan artis ibu kota dan persembahan tarian perang Papua yang diperagakan oleh para prajurit. Dalam kesempatan ini Majen TNI Herman Asaribab menyatakan siap mendukung program desa mandiri yang digalangkan pemerintah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas di Kodam 12 Tanjung Pura ini saya juga mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota beserta Forkopimda dan seluruh toko adat masyarakat di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kami siap melanjutkan program Bapak Gubernur desa mandiri yang telah dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Barat karena desa mandiri memiliki peranan sangat penting membantu tentara nasional Indonesia dalam mewujudkan sistem pertahanan wilayah. Gubernur Kalimantan Barat yang hadir dalam acara ini mengucapkan terima kasih pada Majen TNI Ahmad Supriyadi selama bertugas di Kalimantan Barat. Sutermiji berharap siapapun pemimpinnya TNI dapat senantiasa mendukung program pemerintah daerah. Kami punya obsesi Pak Herman, Pak Pak Lima, kita dalam satu tahun ini akan melahirkan 63 desa mandiri dan insya Allah bisa tercapai. Di Kalimantan Barat tercatat ada 2031 desa. Dari jumlah ini hanya ada satu desa yang telah berstatus desa mandiri. Sementara 53 desa berstatus desa maju dan 370 desa berkembang. Lebih dari seribu desa lainnya berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal.